Inna lillahi wa inna ilahi wa jihun, inna lillahi wa inna ilahi wa jihun, inna lillahi wa inna ilahi wa jihun. Telah terpulang ke Kabatullah, istri saya tercinta pagi hari. Minggu, tanggal 28 Juli 2024, jam 13 ke 17. Beliau meninggalkan dua putera dan dua putri, beserta tujuh cucu. Beliau dalam sakitnya yang sudah lama, tapi beliau tidak bersama-sama. Beliau selalu berasai, ini adalah anak suratnya Allah yang paling ingat. Dia masih melaksanakan sorat-sorat yang sungai juga, walaupun anak-anak sakit. Untuk itu, saya berpohon kepada hadirin yang berhadir. Ijinkan, saya mengucapkan terima kasih. Pertama-tama kepada seluruh wangga yang sepuluh yang sudah. Dengan hati yang penuh duka, kami sampaikan bahwa telah berpulang ke Rahmatullah istri tercinta dari Bapak Muharam Sudirman, anggota IKPLN Cabang Suralaya, pada ahad, tanggal 28 Juli 2024, pukul 13.17 di RSCM Kencana, Jakarta. Rumah duka berada di Jalan Raja Wali No. 226, Cilegon, Banten. Pemakaman telah dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024, pukul 10 di TPU Cidunak, Cilegon, dan dihadiri oleh banyak rekan-rekan dari Bapak Muharam Sudirman, baik yang masih aktif maupun yang sudah purna dari PLN Indonesia Power UBP Suralaya. Kami dari keluarga besar IKPLN turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Semoga almarhumah diterima di sisi Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan serta kesabaran. Amin. Terima kasih telah menonton! selamat 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 menonton!